Sejumlah warga RT 05 RW 01 Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat, mengaku tak pernah bisa tidur tenang dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena sakit atau pikiran yang menumpuk, melainkan karena mereka harus menampung air bersih setiap harinya mulai pukul 00 WIB hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, hanya pada jam-jam tersebutlah mereka mendapatkan pasokan air bersih. Sementara apabila Fajar sudah menyongsong hingga terik matahari tepat berada di kepala, air di rumah-rumah mereka menyusut, sulit keluar, atau keluar secara bergantian. Padahal, para warga telah rutin membayar tagihan pump setiap bulannya dengan nominal yang bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Warta kota menyambangi pemukiman warga di wilayah tersebut, Jumat 13 September 2024. Dari yang nampak di lokasi, ramai warga yang mengantre di salah satu rumah dengan membawa galon dan ember-ember kosong. Mereka meminta air kepada tetangganya yang menggunakan satelit atau air tanah. Hal itu dilakukan karena stok air di rumahnya telah menipis meski mereka sudah menampungnya pada dini hari. Selain itu, apabila menilik masuk ke area belakang pemukiman, nampak setiap peta kontrakan warga itu menyediakan galon-galon kosong yang disusun berjajar. Satu kontrakan saja bisa menggantung galon hingga 6-9 buah. Menurut pengakuan warga, galon-galon itu sengaja dipersiapkan apabila air rumahnya menyala sewaktu-waktu. Sementara menengok ke bagian area lainnya, nampak warga bergantian menampung air saat tiba-tiba keran rumahnya menyala. Diakui warga, antara satu kontrakan dengan kontrakan lainnya memiliki waktu nyala air yang berbeda-beda. Jika air di satu rumah mengalir, maka akan ada beberapa rumah yang mengalah dahulu untuk kemudian bergantian. Walhasil, banyak warga yang mengaku sangat kesulitan dan kecapean karena beban pekerjaannya bertambah di samping aktivitas hariannya. Kata salah satu warga bernama Naila, 40, saat ditemui di lokasi, Jumat. Buk, bisa dibilang semuanya, matinya air ini sudah berapa lama? Matinya air ini untuk saya pribadi ya, saya sudah lama, kurang lebih 5 tahun ada. Air itu tidak lancar, sama sekali tidak keluar. Bahkan saya untuk mengkonsumsi air minum itu saya beli air dorongan 1 pikul 9 buah. Dalam satu minggu saya beli 1 pikul. Untuk air minum saya beli kacang istilah untuk mencuci sayuran dan beras itu, saya kan ada air tanah ya. Air tanah itu nanti untuk mencuci sayuran dan beras itu saya beli lagi dengan air pump yang tadi beli. Karena air pump yang ada ini tidak bisa dipercaya kapan keluarnya. Yang jelas keluarnya itu malam. Untuk warga saya semua juga mengeluhnya seperti itu. Itu antaranya jam 2, setengah 2, sampai jam 3. Sampai subuh pun jarang. Itu saya mewakili warga juga ya. Karena keluarnya bukan hanya saya yang mengalami. Untuk gang ini batasnya dari situ sampai ke sini. Yang itu ke depan itu satu gang satu titik itu bisa keluar untuk ke arah kiri dari pintu masuk ya. Sebelah kanan tidak bisa keluar. Atau mungkin karena posisinya tinggi, tidak tahu juga. Itu yang saya alami. Terus setelah itu saya kalau untuk mandi, cuci baju, pakai tanah. Tanggapan dari PAM sendiri apapun? Dari PAM sendiri akan diusahakan secepat mungkin ya. Terus nanti, tadi apa itu hasilnya itu kan sudah dikunjungi sampai depan. Bagaimana posisi ini? Terus nanti mau diadakan kalau memang ada lahan, mau diadakan air bantuan hari ini pun kalau memang ada lahan, PAM siap untuk membantu air PAM itu untuk warga. Tapi Ibu selama 5 tahun itu memang konsisten selalu seperti itu? Apa ada waktu di mana dia itu deras aja gitu? Tidak pernah, untuk saya pribadi ya, kalau untuk yang lain kadang keluar kadang tidak. Tapi Ibu tetap bayar tagihan Ibu setiap bulan ya? Kalau saya itu karena tidak dimanfaatkan ibaratnya ya, karena tidak keluar kadang paling 15 ribu, kadang 10 ribu, kadang kurang, karena memang sama sekali tidak keluar. Jadi saya merasa kayak gimana ya, untuk pribadi saya dengan ekonomi seperti ini, ya kan, itu berat buat saya. Bu, ini kan sudah 5 tahun, Bu, artinya sudah cukup lama, Bu, mengalami kesulitan air, Bu. Nah ini dari pihak Pak Lijas sebelumnya ini memang sudah pernah kesini, belum dibetulikan atau gimana? Sudah, sudah berapa kali, Bu. Katanya gimana sih, Bu, kenapa bisa sampai seperti itu, Bu? Katanya pertama, pipa induk masuk kurang besar. Terus katanya di dalam peralun ini kan banyak yang mengkonsumsi air itu. Di saat kemungkinan kalah posisi tinggi dan rendahnya air tersebut. Gitu katanya. Memang waktu itu digali di sini perbaikan, kalau nggak salah, 2 April. Di jaringan ini, satu peralun, di dalam peralun itu ada, peralun besar ya, induk ya. Di dalam peralun itu ada 3-4 peralun. Nah mungkin, kemungkinan besar ya, di mana posisi yang lebih rendah, itulah yang dapat air. Mungkin begitu. Makanya nggak rata, selama 5 tahun itu nggak rata warganya yang dapat ya? Kalau dulu baru-baru belum banyak mengkonsumsi, belum banyak padat seperti ini, induknya masih aman-aman saja. Nah setelah sekarang semakin padat penduduk itu, ya seperti itu keluhan warga. Oh berarti malam aja tuh, Bu ya? Iya betul. Mutar tidak, keluar tidak. Tadi juga sudah di cek sama pam juga sini. Coba boleh, Bu, putar lagi, Bu? Mati sama, mati ya? Iya, buka lagi, Bu. Oh berarti memang mati, Bu ya? Saya banyak belinya sama ngantrinya seperti ini, karena saya nggak punya waktu untuk ngantri. Lebih baik kalau lagi nyala langsung aja ditangsungin. Iya, itu saya per satu minggu sekali beli. Weh, jangan, Dede, Dede, jangan ya. Jadi warga tuh kayak, ibarat kata bayar pump, terus juga dobel lagi gitu, bayar pengeluaran buat air yang lain. Mendingan nggak usah dibayar kayaknya, Pak. Memang apa dibayar pump, tapi tiap malam itu. Jadi nyusahin orang, tiap malam, jam 11, jam 11, jam 12. Kalau tanya ini saya ingin dagang, dagang lagi. Iya, dagang sangat butuh air, kan? Ibu dagang apa, Bu? Daging makanan. Oh, bakaran ini ya? Kelurahannya depan, Bu. Deket kelurahannya begini, Bu ya? Iya. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!